Sudah 2 tahun Alhamdulillah sudah mendingan dan suami ngasih nafkahnya naik 50% dan masih bertanggung jawab anaknya sekolah Jadi emang ujian persingkuhan suami itu kutukan banget sih, kutukan momok yang luar biasa beban yang sangat berat gitu ya dipukul sama para istri Momok yang luar biasa menakutkan untuk istri manapun, tetapi tidak jarang yang berujung berkat gitu ya untuk kita nih para istri Karena yang kayak begini-begini gak sedikit nih say ya, begitu suami ketahuan selingkuh gitu ya, kitanya bertahan, memaafkan, berusaha untuk memperbaiki hubungan ini gitu Nah ini biasa yang dilakukan sama suami ya, jadi naikin uang belanja, jadi sering transfer ya gak, terus jatah kita perawatan lah inilah itu lah Pokoknya cara dia membayar kesalahannya itu salah satunya adalah dengan menjadi lebih royal say gitu kan Ini harus bisa dinikmatin say, momen-momen kayak begini say ya karena gak semua suami seperti ini sayang Mimi ya Jadi kalau kebetulan suami kita seperti ini ya gak, gara-gara dia ketahuan selingkuh lalu kita jadi lebih royal sama kita bersyukur Jadi begini ini boleh dibilang manfaatkan momen sebaik-baiknya ya, mumpung suami lagi royal-royalnya gitu ya, gara-gara dia ketahuan selingkuh Manfaatkan sebaik-baiknya, mulai punya tabungan ya, mulai kumpulin uang, kumpulin tabungan buat masa depan anak-anak Yang belum pada rumah, mumpung suaminya pas lagi merasa bersalah gitu ya, lagi royal-royalnya langsung dipush Yuk sayang, papa beli rumah gitu loh, yang cicilan-cicilan ini itunya belum lunas langsung digang Jadi kita gak cuman fokus tok sama rasa sakit dan kehancurannya doang Jangan sampe nih, udah mah kita kalah gitu ya, udah mah kita dizolimin, udah mah kita dihianatin, kita kalah semuanya Jadiin sebenernya momen ini tuh untuk momen justru kita sama suami tuh jadi lebih bangkit Terutama kita ya, kitanya jadi lebih bangkit, kitanya jadi lebih pinter, kitanya jadi lebih mempersiapkan diri Kitanya lebih baik lah dalam segala hal gitu ya, bukan buat suami ya, bukan cuman buat suami Tapi utamanya untuk diri kita sendiri, karena ketika rumah tangga udah diuji dengan perselingkuhan suami kan sebetulnya ini menjadi alarm ya Buat kita para istri bahwa, oh oke ternyata suami gue tuh seperti ini Yes dia sekarang menyesal, yes dia sekarang merasa bersalah Tapi artinya karena sudah ada case seperti ini, sebenernya jadiin warning ya Gimana kejadian ini tuh seharusnya reminder yang kuat buat kita bahwa Oh kemungkinan akan ada ujian-ujian seperti ini lagi, atau mungkin ujian-ujian yang lebih berat lainnya di kemudian hari Nah bagaimana sih aku supaya besok-besok tuh kalau ada ujian besar lagi Aku bisa cepat dan tegas memutuskan harus apa, karena semua persiapan yang aku punya tuh udah bagus Jadi kalau pilihannya memang mau bertahan, yuk bertahannya bertahan yang cerdas Jangan bertahannya terus-terusan sibuk, cuman ngungkit-ngungkit, cuman overthinking, cuman berantem terus Nggak karuan, nggak jelak, memuaskan ego, dan yang ada akhirnya hubungan kita sama suami malah jadi semakin jauh Yang ujung-ujungnya semuanya hancur, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, anak menjadi korban Pilihannya tetap masih mau bersama dan bertahan, menurut Mimi bertahannya yang cerdas gitu ya Oke, kita pasti sakit hati, kita pasti sedih, kita pasti terluka Mal, wajar, itunya dirasain nggak apa-apa, tapi logikanya tetap harus jalan ya Jadi mulai sekarang, selain merasakan sakitnya, lukanya sembari memulihkan diri, jangan lupa yang lainnya juga harus ikut diatur Nih, suami udah pernah ketahuan sekali begini nih ya, gue masih tetap sama dia, anak-anak gue masih pada kecil-kecil Udah, gue daripada cuma ribut tiap hari overthinking doang, trauma doang, larang dia begini, larang dia begitu Pokoknya ngatang-ngatang dia mulu, ngungkit-ngungkit mulu, mendingan suami itu mulai diarahin sama kita Sayang, yuk beli rumah, sayang yuk kita lunasin mobil, sayang, uh keruk terus, keruk terus nih, keruk, 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 keruk Gitu loh, duit suami itu dikeruk, buat apa, buat anak-anak, ya Kalau kemarin kita santai-santai, nggak tahu apa-apa, mikirnya kayak aman, suami gue mah aman, suami gue mah nggak tahunya, jedang Dikasih ujian kayak begini, kaget kan, ternyata kita belum punya apa-apa Karena sebagian besar tetap bertahan setelah ketahuan suami selingkuh itu selain karena kita cinta sama suami ya Alasan lain yang paling besar itu adalah karena kita nggak punya apa-apa gitu loh Kita nggak punya pekerjaan, kita cuma ibu rumah tangga biasa, anak masih pada kecil-kecil Kita masih butuh suami gitu, karena masih banyak cicilan, karena ya anak perlu biaya dan lain sebagainya Jadi menurut Mimi ya di situasi seperti ini oke, sakit hati hancurnya oke Mari kita rasakan, mari kita bawa dalam doa, biar Allah bantu kita memulihkan rasa sakitnya Tapi juga pakai kecerdasannya ya Kejadian ini harus jadi warning bahwa ternyata kita tuh belum siap dan belum punya apa-apa Kalau rumah tangga ini sampai kena ujian yang berat ya Dimulai sekarang, udah persiapan, dimatengin ya Semua cicilan yang belum lunas, dilunasin Semua yang kita pengen punya tapi belum sempat punya, kejar suami Mumpung suami lagi di fase merasa bersalah dan tiba-tiba menjadi sangat royal Karena dia ingin menebus kesalahannya sama kita, udah fokus di situnya aja, fokus berkembang gitu loh Oke kalau rasa sakit dan terlukannya kan gak mungkin hilang begitu saja Tapi jangan itu doang, itunya oke tapi tetep logikanya harus dipakai Jadi biar bareng-bareng gitu ya Supaya ujian ini, rasa sakit ini itu gak sia sih Bukan jadi sebuah kejadian yang menghancurkan kita Tapi bisa juga menjadi kejadian yang bikin hidup kita justru naik derajin Itu kan semuanya harus kita loh yang ngatur ya Harus kita loh yang konsepin Laki-laki mana ngerti Laki-laki mah kalau udah lagi kayak begini nih Dia udah kayak orang dungu aja begitu ya Dia udah kayak ngangong-ngangong, merasa bersalah apa segala macem Gak ngerti apa-apa Semuanya itu udah mulai harus kita yang atur ya Kita yang arah-arahin Mumpung suami lagi nurut, lagi kayak begini Kita arahin hal-hal yang bermanfaat buat keluarga kita Buat anak-anak kita terutama Jadi setelah rumah tangga ini diuji sama persinggungan suami Yang dahsyat banget goncangannya Kita berdua, kita suami dan anak justru lebih naik derajin Justru lebih naik tingkat Itu kan butuh kecerdasan kita juga ya Gak cuman fokus ngamuk-ngamuk dan sakit hati dan nangis-nangis doang say Tapi kita fokus, fokus apa nih Oke nih kejadian ini sejadi Pokoknya gue harus bangkit, gue harus dapetin sesuatu Jangan mah gue udah rugi dihianatin Udah mah gue rugi sakit hati Udah mah gue tetep ternyata belum punya apa-apa Gak mau gue Kan laki gue kemarin ternyata berselingkuh kan Suka transfer-transer tuh perempuan Eh ngapain ya kan Mendingan sekarang Mumpung suami gue kayak begini Hajar ya Beli ini, beli itu Masin cicilan Tabungannya banyakin Kalau perlu buka usaha ya Pokoknya semuanya dirapihin Semuanya diberesin Semua persiapan tuh bener-bener dikerjain Biar apa Biar one day kalau ada ujian berat lagi Kita gak segoyang ini Karena semua persiapan dan kemandirian kita tuh udah Kita persiapin dari sekarang Sayang Nini Jadi gak apa-apa Kalau suami ketahuan berselingku Terus kita masih memilih untuk bertahan Tetap sama-sama dia Temen-temen gak lemah Gak blow on Gak sama sekali Gak hina Gak sama sekali ya Sekarang gak usah berfokus ke situnya Fokus aja mikir Aku sudah diuji Oleh ujian yang sangat berat Sampai aku hancur dan terluka Jangan sampai hidupku juga berantakan Makanya aku mulai sekarang Mau fokus Mempersiapkan Segala sesuatu yang terbaik Buat keluarga ku Terutama buat masa depan anak Ibu-ibu mantap Semangat sayang Nini To show pass ya Pasti bisa ngelewatin Pasti Nah kalau temen-temen Untuk sharing Butuh masukan-masukan yang mungkin Bisa lebih membangun temen-temen Jangan ragu untuk ikutan sesi one on one Sharing langsung sama Mimi Caranya dengan klik link di bagian Bismillah Seberat apapun ujiannya Insya Allah Ada solusinya Semangat ya ibu-ibu Sayang Mimi I love you Selamat menikmati